Dengan Porgabi, Kelurahan, Skopola Padahal tidak hari ini aja itu seharusnya bertahun-tahun yang lalu Tapi ada kendala yang tidak baik di kita, di Porgabi Saya memperkenalkan diri, saya Aja Neneng Asana SSB, MM Saya Ketua Empat DPP Porgabi Pernah saya, saya Ketua Empat DPP Porgabi Saya dibawanya Ketua Hariannya Bang Haji Obtuguni Ketua Umumnya Mbak Benara Hari ini saya diberi tugas sama beliau Suruh minta dikumpulkan Porgabi, Kelurahan, Skopola Untuk menyampaikan amanat yang diberikan oleh Porgabi DPP Porgabi dari Kementerian Sosial hari ini Makanya saya kemarin minta jembatani dengan Kipe Karena saya punya nomornya beliau Dulu saya suka berkomunikasi dengan Medo Kalau ada acara-acara Porgabi, ada kegiatan Porgabi Beliau lah yang ke tempat saya Tapi sekarang sudah nyebrang beliau barangkali Jadi beliau hari ini memang Hari ini makanya saya mengumpulkan abang-abang semua di rumah saya Sebenarnya rumahnya di belakang Tapi lebih enak di sini Kalau di depan kelihatan banyak kumpulin orang Lagi PSBB kan nggak enak Jadi kita kumpulin di belakang Mudah-mudahan ini merupakan Bukan silaturahmi yang terakhir Tapi silaturahmi yang selama-lamanya untuk berkumpulin depan Nanti saya minta Kedua ranting Kelurahan Sukapura Untuk memberikan sedikit kata-kata atau pesan-pesan Untuk teman-teman di Porgabi Kelurahan Sukapura Jangan sampai tumpah lagi ya Untuk berdepannya lebih maju lagi Untuk Porgabinya semua Untuk giat-giat semuanya ya Porgabi nanti insya Allah Untuk berjalan dengan lancar Nanti kalau memang ada kinerja Saya siap bantu semuanya segalanya Ya apapun yang keluhan di Porgabi nih Nanti ya kita pecahkan bareng-bareng dengan pengurus Itu sama-sama ya Jangan istilahnya Nanti kalau udah ngomong di depan Beda, dibatuh beda ya Kita harus bareng-bareng aja lah Kalau memang gak setuju sama saya atau gimana Ya silahkan Ngomong baik-baik ada pengurus Lebih baik lagi Ya ini ya Untuk sementara ini ya Porgabi ini Orang-orang lama ini Berkata koreng Saya akan Pak Ketua ya Program kerja untuk Tunggu Jumlah dibikin Kita mau ngapain program kerjanya Terus teman-teman Bang-abang Porgabi ini Yang Adik-adiknya Seperti yang sudah berkeluarga Mau diarahkan ke mana Saya Pembina juga Di Porgabi Di Porgabi malah FBR 036 Badu Rorotan Saya malah Orang Porgabi Tapi Dari Pembina FBR Gardu 036 Dari Rorotan Beliau Maju Apa namanya Boleh cari ilmunya Sama beliau Bagaimana cara Memajukan Organisasi Kebetauan kita FBR itu juga kan Betawi Betawi juga Boleh Minta ilmu Sama beliau Nanti kalau kita diskusi Kita boleh Kita diskusi Dengan ketua Gardu 036 Dan Sama pembina Kebetulan Pembina Itu Keponakan juga Beliau bisa Punya ambulan Gardu 036 Dengan Teman-teman Yang diajak Bekerja Sumpama Sudah dimasukkan Kerja Mereka kasih Kas Akhirnya Mereka Beli ambulan FBR Gardu 036 Yang punya ambulan FBR cuma dia doang Gardu 036 Bagaimana kita Suka kurang Yang berbuat Kayak begitu Kita kompak Kita kompak Kita jaga Covid-19 Kita jaga Selaturahmi Nanti ada Apa-apa Masa ini Kan anggota DPR DKI Mereka itu Bisa saya Masukkan di Rumah susun Di Rorotan Itu banyak Mereka pada Masuk jadi Pegawai Di Rumah susun Ada yang jadi Planning service Ada yang jadi Security Ada yang macam-macam lah Ada yang Mereka Jadi Jadi Saya masukin kemarin Di sumber daya air Bagaimana kita Masa kita Ditorong Kasih tau Siapa orang yang Kerja Kita bukannya Bisa 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 makan Juga Kita bisa Makan Tapi Organisasi Sukampura Merambil Sukampura Pembina Rantingnya Pembina 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 Biar tau Di Sukampura Kita punya DPP Porkabinya Porkabi Utara ini Beda Di Wajah Kesehatan Intinya juga Kelapa Gading Barat Selanjutnya Nanti Kita akan Beri Kesempatan Pak Dorah Sepatah Dua patah Mengenang Porkabi Karena dulu Beliau kan Sekarang pun Orang Porkabi Tapi Tidak aktif Juga Kayak Abang-abang Semua Hidup Hidup Loh Hidup Tidak aktif Juga Pembina gitu nanti selanjutnya Pak Lurah silakan memberikan sepatah dua ya itu hak kita hak kalian hak kita semua kita boleh nanti kita buka lagi silahkan nanti siapa yang mau apa yang mengetuai atau membalai disana silahkan nanti kita bantu ibu nanti kita datengin Pak Lurah Soekalpura, Pak Lurah Pelapak Gading Barat ya mantap jadi datengin sama saya ya oke eh kemahapan kan seminggu dari sekarang ketua kita bikin panitianya ya buat kita rehab posko berhormati kelurahan sudah pulang ya 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 sabar posman hati udah sabar abdur rachid posman pausi assad babal mohaman itles no set aja op nih rom lya apa siapa ini kiasel abi nabir i upai kita jangka Jangan benda Jangan benda Jangan benda Jangan benda